markiper mari kita pergi wisata kali ini kita lanjutkan setelah dari hawai waterpark jika kamu belum nonton video di hawai waterpark bisa klik link di atas ya sekarang kita berada di malang smart arena untuk masuk ke wahana ini ada tarif promo kalau tiket normal harganya 100 ribu per orang dan kemarin hanya dikenakan 60 ribu per orang bahkan kalau kalian punya stnk plat l atau plat w kalian dapat promo 40 ribu per orang dan kalau kalian adalah warga lawang karangkloso ataupun singosari kamu dapat promo 35 ribu per orang dengan membawa KTP untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek Instagram resmi malang smart arena ya untuk jam masuknya sendiri dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan hanya buka di hari Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Senin sampai hari Jumat tutup malang smart arena merupakan pilihan wisata yang tepat karena menghadirkan wisata yang komplit dengan dengan segala jenis kegiatan yang menyenangkan dan tentunya bermanfaat bagi anak kecil lokasinya yang berada di masih satu wilayah dengan hawai waterpark merupakan nilai tambah untuk wisata ini malang smart arena diklan menjadi salah satu family playground atau taman bermain keluarga terbesar di Indonesia dengan konsep indoor yang berlokasi di perumahan Geraha Bencana Malang Taman Malang smart arena di Indonesia pierwszy sejarah tahun baru-baru kemudian Nyalai Taman Malang smart arena di Indonesia Smart Arena berkonsep wisata kekinian yang mengutapakan edukasi terhadap anak-anak Jadi, selain berburu foto di spot-spot yang menarik di Malang Smart Arena Kita juga bisa mengajak anak untuk berinteraksi, berfikir mengasah memori otak, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan perkembangan sensorik dan motorik anak Wisata Malang Smart Arena memiliki luas 400 meter persegi yang menyediakan kurang lebih 12 jenis wahana yang terdiri dari playground dan permainan interaktif Malang Smart Arena dibangun dengan tujuan menyukupkan berbagai macam pilihan permainan untuk wisatawan Selain itu, playground di Malang ini juga memiliki agenda aktivitas harian yang beragam untuk mengajak penunjung bermain dengan berbagai macam lamba dan pertunjukan yang telah disiapkan Sehingga wisatawan dapat merasakan pengalaman yang berbeda pada sebuah harinya Wahana disini dibagi menjadi beberapa bagian utama yaitu Baby Play Zone Dimana ini merupakan zona bermain yang ditujukan khusus untuk anak-anak usia batita dan balita Disini anak dilatih untuk mengasah motorik dengan bermain balok, pasir, bola, dan permainan lainnya Eh ini yang main bukan anak-anak Ada juga Safari Park Permainan ini sangat cocok untuk anak usia 5-10 tahun Ada permainan ayunan, seluncuran, memanah, go-kart, dan lain sebagainya Ada juga wahana air coaster yang melatih adrenalin anak untuk berani berada di atas ketinggian Tentu dibuat aman dan tidak berbahaya Disini kita juga bisa menemukan arena bermain untuk orang dewasa Malang Smart Arena memang bukan hanya ditujukan untuk anak-anak Tapi juga untuk orang dewasa Karena konsepnya adalah taman bermain keluarga Ini adalah contoh untuk permainan olahraga tenis ya Disini juga ada permainan ice skating ya Cuman tidak seperti yang saya bayangkan di awal ketika masuk ke Malang Smart Arena ini Saya kira ice skatingnya memang benar-benar dari salju atau es ya Jadi ada ruangan khusus yang sangat dingin Dimana kita bisa bermain es sambil ice skating di dalamnya Ternyata disini untuk ice skatingnya hanya berupa bahan khusus Dimana lantainya itu terlihat licin ya Ice skating ini cocok untuk anak-anak Dan juga orang dewasa Hanya saja untuk anak-anak perlu didampingi ya Karena memang tidak semua anak-anak bisa melakukan ice skating Terutama yang masih balita Untuk ice skating sendiri ada tiket masuknya tersendiri ya teman-teman Kalau misalkan nanti teman-teman pesan di depan untuk tiket masuk Biasanya tersedia juga untuk ice skating Jadi jangan dihilangkan untuk tiketnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!